Masyarakat Jakarta merasa senang dengan adanya modernisasi televisi TV digital di arah pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo Jokowi yang telah mengalami kemajuan pesat. Berdasarkan program analog Sweets of Eyes lah sebagai amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 78 No. 3, pemerintah telah menghentikan siaran TV analog dan beralih ke siaran TV digital. Saat ini, sebagian besar daerah di Indonesia telah mengadopsi siaran televisi berbasis digital. Manfaat yang dirasakan antara lain, yakni kualitas lebih baik, pilihan saluran lebih banyak, hingga siaran TV gratis yang bisa dinikmati selama 24 jam. Salah satu warga matraman, Jakarta Timur, dia mengaku senang dengan adanya peralihan dari TV analog menjadi TV digital. Ia mengaku, kini beserta keluarganya dapat menyaksikan siaran televisi dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, tampilan layar televisi semasa TV analog ada semutnya atau masih kurang jernih apabila dibandingkan TV digital. Sementara, saat ini dia menyebut kualitas layar televisi sudah tampak bening. Selain itu, Ian mengatakan TV digitalnya memiliki berbagai pilihan saluran sebanyak 60 hingga 80 saluran televisi, berbeda dengan TV analog yang saluran televisinya sangat terbatas. Ian menegaskan, dengan adanya peralihan TV digital, dirinya merasakan manfaat yang signifikan dalam menyaksikan tayangan televisi. Dia merasa manfaat itu sangat dirasakan melalui perbedaan antara set-top box dengan antena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!